Sempat berseteru, Putri Delina tiba-tiba ngaku kehilangan Natalie Holzer. Kegagalan komedian Sule dua kali mempertahankan rumah tangganya rupanya menimbulkan dampak tersendiri kepada anak-anaknya. Saat Sule dan Natalie bercerai, anak-anak Sule dari mendiang istrinya terdahulu sempat merasakan kehilangan sosok ibu. Itu diakui oleh Putri kedua Sule, Putri Delina. Putri mengaku bahagia dengan kehadiran Natalie Holzer sebagai ibu sambungnya. Natalie Holzer pun mudah dekat dengan anak-anak Sule. Hal itu membuat Putri Delina dan adik-adiknya merasa bahagia memiliki ibu baru. Meskipun saat perceraian Sule dan Natalie sempat diwarnai konflik dengan anak-anak Sule. Di sisi lain, perceraian Natalie Holzer dan Sule ternyata menyisakan banyak kenangan. Anak kedua Sule, Putri Delina beberkan rasa bahagianya ketika miliki ibu sambung seperti Natalie Holzer. Sebutan bunda sempat disematkan oleh Putri Delina dan ketiga anak Sule yang lain ketika rumah tangga orang tuanya masih utuh.